Aktivitas fisik Aktivitas fisik merupakan bagian dari hidup sehat. Tapi kadang kehamilan dan proses persalinan dapat mengganggu kita untuk dapat beraktivitas fisik. Padahal, aktivitas fisik itu tetap harus dikerjakan selama kehamilan lho. Banyak sekali keuntungannya. Yang pertama, menjaga kebugaran. Kedua, mengurangi pegal-pegal selama hamil. Bayangkan kalau otot-otot kita di belakang, di punggung terutama nggak kuat. Jadi kan gampang pegal, gampang mengeluh, duduk salah, tidur salah, semua jadi nggak enak. Kemudian, mengurangi sembelit, meregulasi gula darah, menjaga kenaikan berat badan supaya tidak melonjak secara drastis. Dan yang pasti, melatih otot-otot menjelang persalinan. Yuk, sama-sama kita pelajari gerakan olahraga untuk ibu hamil. Hai, Ibu Mil. Sekarang saatnya kita untuk olahraga bersama. Dan di sebelah itu sudah ada Naila, juga seorang ibu hamil, dan usia kehamilannya sudah masuk 7 bulan. Oke, jadi kita akan melakukan 5 gerakan. Yang 5 gerakan ini cocok dilakukan untuk ibu hamil dari trimester 1 sampai ke 2. Karena gerakan-gerakannya nanti akan menguatkan otot-otot lower body atau tubuh bagian bawah kita. Seperti pinggul, paha, betis, hingga telapak kaki. Oke, gerakan yang pertama yang akan kita lakukan adalah squat atau wall seat. Yang dilakukan dengan menggunakan sepasang dumbbell sebesar 1 kilo. Atau kalau teman-teman tidak punya dumbbell, boleh juga memakai 2 buah botol air minum. Seukuran 500 ml sampai 1 liter. Oke, kita mulai gerakannya yuk. Oke, untuk gerakan yang pertama ini. Kita akan membuka kaki kita selebar bahu. Pastikan perutnya dikunci, bahu-nya juga relax. Oke, dan kita akan menekuk lutut, juga mendorong bokongnya seperti mau duduk ke bawah. Dan tangannya nanti akan kita curling atau ditekuk ke atas. Oke, yuk kita lakukan bersama-sama. Ambil nafasnya, tekuk lutut, dan dorong bokong ke bawah. Lalu buang nafas, angkat, dan bicep curl. Inhale down, turunkan lagi bokong ke bawah. Exhale up, and curl. Nah, bagus. Yuk kita lakukan lagi 2 kali lagi. Inhale-nya down, exhale up, and curl up. Oke, 1 more time. Inhale down, exhale up, and curl ke atas. Oke, bagus. Lakukan boleh gerakan ini sebanyak 10 repetisi, sebanyak 3 set. Nah, kalau teman-teman kesulitan untuk squat, teman-teman juga bisa menggunakan gerakan wall seat sebagai optionnya. Sekarang Naila akan mencontohkan gerakannya. Berdiri dulu tegak, lalu pelan-pelan. Taruh tangannya di tembok, dan dorong bokongnya ke bawah, seperti mau duduk. Nah, seperti ini. Pastikan seluruh punggungnya nempel ya di tembok. Kakinya juga sudah nyaman, dibukanya selebar tinggal. Dari sini tangannya akan kita angkat bicep curl ke atas. Exhale, inhale turun. Exhale up, inhale turun. Nah, teman-teman boleh melakukan gerakan seperti ini sebanyak 10 repetisi. Naik turunkan tangan, setelah itu dilakukan sebanyak 3 kali. Oke, good. Boleh berdiri lagi. Oke, gerakan kedua. Kita akan menguatkan bagian upper body kita, alias tubuh bagian atas. Oke, gerakannya namanya bend over row. Jadi, kita akan buka kakinya selebar bahu. Tekuk lututnya sedikit, dan dorong bokongnya ke belakang. Oke, ini dorong bokongnya belakang. Pandangannya lihat ke arah bawah. Tangannya kita taruh di depan perut. Telapak tangan berhadapan. Dari posisi ini, kita akan siap-siap inhale. Lalu exhale, tarik sikutnya ke belakang punggung. Lalu turunkan. Ambil nafas, siap-siap exhale up. Inhale turunkan. Lagi exhale up. Inhalenya turunkan. Oke, gerakan ini boleh dilakukan sebanyak 10 repetisi juga. Dan diulang sebanyak 3 kali. Oke, untuk gerakan selanjutnya, kita punya gerakan yang namanya donkey kicks. Nah, sekarang silakan teman-teman boleh menaruh tangannya di matras. Lututnya juga di matras seperti ini. Ini namanya gerakan all four. Telapak tangannya pastikan sejajar dengan bahu. Pinggul dan lutut juga satu garis. Boleh dibuka sedikit lebih lebar kakinya. Supaya ada jarak antara paha dengan perut. Oke, dari posisi ini, perutnya agak dimasukin lagi sedikit ke atas. Ke atas. Nah, diangkat ke atas seperti ini. Posisinya harus lurus seperti ini ya, punggungnya. Supaya tidak menyebabkan lower back pain di bagian tulang belakang bawah. Oke, nah dari posisi ini, kita akan mengangkat kakinya. Satu kaki dulu kita angkat ke atas. Sambil buang nafas. Up. Lalu inhalenya turun. Exhale lagi angkat. Oke, seperti tadi. Turunkan ke bawah. Exhale, angkat ke atas. Arahkan lapak kakinya menuju langit-langit atas. Oke, lagi boleh 3. And up. Oke, terakhir. Inhale. Dan tuh angkat lagi ke atas. Nah, seperti ini gerakannya. Teman-teman, boleh lakukannya. 5 gerakan kanan dan 5 gerakan kiri diulangi sebanyak 3 kali. Nah, untuk gerakan selanjutnya, mirip-mirip sama gerakan yang tadi. Cuma ini lebih menguatkan bagian paha. Oke, boleh dicontokkan lagi. Oke, boleh dicontokkan lagi. Kanailah. Posisinya seperti tadi. All 4 lagi. Pastikan tulang belakangnya lurus. Tidak ada lekukan banget di sini. Supaya tidak terlalu sakit. Oke. Kakinya yang satu boleh diluruskan ke belakang. Lapak kakinya flex. Seperti lagi ada tembok di belakang sini. Oke. Dari posisi ini kita akan angkat, naik ke atas. Lalu turunkan ke bawah. Sambil ambil nafas. Exhale-nya up. Inhale-nya down. Lagi up. Seperti itu. Dan pastikan pusatkan kekuatannya di paha. Supaya tidak ada tekukan di bagian lutut. Lagi sekali lagi up. Inhale turun. Oke, good. Kita lakukannya bergantian kanan dan kiri. 5 kali kanan, 5 kali kiri. Dan lakukan sebanyak 3 set. Nah, untuk gerakan terakhir. Kita punya gerakan untuk mereleksasi otot-otot yang sudah kita latih. Tadi. Gerakannya simple. Dan bernama hip rolls. Oke. Karena boleh di posisinya di over lagi. Nah, di posisi ini. Pahanya atau lututnya boleh dibuka selebar matras. Supaya ada jarak antara perut dan juga paha. Gerakannya cuma akan memutar bagian pinggulnya aja. Ke arah samping, belakang, lalu ke depan. Dipastikan putarannya betul-betul benar-benar seperti 360 derajat. Lalu kita akan putar arah sebaliknya sekarang. Balik arah ke samping kiri, belakang, lalu depan. Kita boleh lakukan gerakan ini sebanyak 5 kali putaran kanan, 5 kali putaran kiri. Dan dilakukannya senyamannya aja. Boleh 1 set, 2 set, ataupun 3 set. Oke. Sekarang kita akan melakukan 5 gerakan juga untuk yang ibu hamil yang sudah memasuki trimester ketiga. Oke. Nah, gerakan yang pertama kita akan melakukan gerakan yang namanya cat and cow. Nanti akan dicontohkan juga oleh Tanayla. Lalu gerakan-gerakan selanjutnya kita akan banyak menggunakan matras. Dan untuk teman-teman yang mungkin merasa kurang nyaman dengan lututnya saat ditaruh ke matras, nanti boleh dipakai alas seperti handuk atau bantalan yang tipis aja untuk di bawah lutut. Oke. Kita akan lakukan gerakan yang pertama. Yang pertama adalah cat and cow. Geratannya kita akan lakukan di posisi all four. Tangannya ditaruh di matras, lututnya juga. Pastikan posisi punggungnya tetap netral. Oke. Nah, dari posisi ini, ambil nafas. Kita akan angkat bagian punggung atasnya ke atas. Kepalanya ditundukkan lagi sedikit. Lalu saat buang nafas, kita akan kembalikan posisinya seperti awal. Lagi dari posisinya, angkat lagi punggungnya ke atas seperti ditarik bagian punggungnya. Lalu buang nafas, turunkan lagi bagian punggung. Lagi ambil nafasnya up and exhale down. Oke. Gerakan ini fungsinya untuk lebih mereleksasi bagian lower back pain. Karena pastinya ibu hamil sering merasa pegal ya di bagian punggung bawah. Gerakan ini sangat baik untuk mereleksasi bagian tersebut. Oke. Kita boleh lakukan gerakan ini sebanyak lima kali. Naik dan lima kali turun. Atau senyamannya teman-teman. Oke. Sekarang lanjut ke gerakan kedua. Dan gerakan kedua ini kita fokus untuk di chest opener bagian atas tubuh kita. Supaya kita kadang kan suka ngerasa sesak nafas ya ketika lagi hamil. Nah ini membantu sekali untuk melancarkan sirkulasi penafasan kita. Gerakannya namanya chest opener dengan gerakan di O4. Tangannya kita akan letakkan di belakang kepala. Lalu dari sini angkat tangannya ke atas. Sikut tangannya ke atas dan buka dadanya ke samping. Oke. Ambil nafas. Buang nafas. Turunkan sikutnya ke dekat sikut yang berlawanan. Seperti ini. Good. Ambil nafas lagi. Angkat tinggi sikutnya ke atas. Dan buang nafas. Letakkan sikutnya mendekati matas. Lagi angkat lagi. Inhale-nya up. And exhale. Putar ke bawah. Oke. Ambil nafas one more time. And exhale. Turun ke posisi netral. Balik ke posisi netral lagi. Lalu turunkan tangan. Nah kita boleh lakukan gerakan ini. Lima kali gerakan tangan kanan. Dan lima kali tangan kiri. Lakukan senyamannya atau sampai merasa sudah lebih nyaman dengan dadanya. Oke. Nah seperti ini. Lalu ambil nafas. Lalu buang nafas. Oke. Pastikan bagian bokongnya tidak terlalu maju mundur saat melakukan gerakan. Fokus gerakan hanya ada di bagian tangan dan juga dada. Oke. Terakhir. Oke. Bagus. Inhale up. Dan turunkan tangan ke bawah. Itu dia gerakan yang kedua. Oke. Untuk gerakan selanjutnya kita akan melakukan satu pose yoga yang bernama Adho Mukha Suanasan atau Downward Facing Dog. Nah di posisi ini kita akan mulai dari posisi O4. Dan kita akan angkat kedua lututnya. Dorong bokongnya ke atas. Pandangannya lihat jari kaki. Nah teman-teman boleh menahan posenya di posisi ini. Dengan membuka kakinya sedikit lebih lebar. Supaya ada jarak antara perutnya dengan paha. Oke. Kalau kurang nyaman dengan meletakkan tumitnya ke bawah. Teman-teman boleh jinjit. Lalu tekuk lutut. Nah pose ini lebih nyaman untuk seberapa orang. Karena ada yang merasa kaku di bagian paha. Oke. Teman-teman bisa menahan posisi ini dengan lima tarikan nafas dan lima hembusan nafas. Atau jika sudah dirasa sedikit lebih pusing. Boleh langsung turun lagi ke bawah. Oke. Maktur nafasnya inhale dari hidung. Exhale dari mulut. Dan untuk posisi istirahat. Teman-teman boleh langsung menurunkan lutut ke bawah. Lalu mempertemukan ujung jari kakinya. Direbahkan dan pertemukan. Lalu buka lebar lututnya. Dan ini posisi chow close. Oke. Turunkan lagi badannya ke bawah. Lihat ke arah matras saja. Posisi ini untuk posisi istirahat ketika teman-teman melakukan gerakan. Lalu sudah merasa capek atau lelah. Silahkan rebahan di posisi ini. Dan jangan lupa untuk tetap minum ketika merasa sudah mulai haus ya. Di gerakan selanjutnya ini. Kita akan melakukan gerakan yang namanya puppy pose. Yaitu gerakan untuk membuka bagian dada kita. Oke. Boleh dicontohkan. Kita akan mulai dari posisi over lagi. Dari posisi ini kita akan memajukan sedikit tangannya ke arah depan. Meluruskan tangan. Lalu menurunkan dulu sikutnya ke arah matras. Sambil pelan-pelan kita dekatkan wajah dan dada kita ke arah matras. Kalau ada yang kurang nyaman boleh aja stay di posisi. Naikin lagi sedikit. Nah di posisi ini pun gak masalah. Tapi kalau yang bisa tekan lagi bagian dadanya ke matras. Dan tahan di posisi ini kurang lebih selama 5 tarikan nafas. Oke. Ambil nafas panjang. Lalu buang nafas dari hidung. Inhale up. Exhale-nya down dari hidung. Good. Posisi ini juga sangat bagus untuk merelaksasi bagian dada. Supaya nafas kita lebih lancar. Itu dia gerakan yang keempat. Oke. Untuk gerakan terakhir. Kita akan melakukan gerakan yang namanya malasana. Atau garland pose. Gerakan ini bagus untuk persiapan kelahiran teman-teman ya. Karena akan membuka bagian pelvic dan hip kita. Supaya lebih nyaman saat persalinan nanti. Posisinya kita akan mulai dari berdiri. Dan buka kakinya selebar bahu. Lapa kakinya menghadap ke arah luar. Oke. Dan pelan-pelan dari sini kita akan turun ke bawah. Seperti benar-benar mau jongkok. Boleh pegang tangannya ke matras atau lantai. Dan dari posisi ini. Kaki kita akan kita angkat satu-satu. Bergerak ke kanan dan ke kiri. Sambil ambil nafas dan buang nafas. Gerakan ini sangat bagus untuk membuka hip ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin posisi bayinya sudah berada di bawah. Posisinya juga akan lebih mengoptimalkan kepala bayi. Untuk masuk ke arah panggul. Oke. Jadi teman-teman boleh lakukan posisi ini sesering mungkin. Kapanpun teman-teman sempat. Apalagi ketika dikatakan mungkin bayinya masih belum ada di posisi masuk ke panggul. Ini sangat mengoptimalkan untuk bisa masuk ke arah panggul. Ya udah pegel bu. Ambil nafas. Buang nafas. Oke. Posisinya ini bagus banget ya untuk mengoptimalkan persalinan kita. Karena membuat pinggul kita menjadi lebih kuat. Posisi hip pun nanti jadi lebih lebar dan seksibel. Oke. Lakukan sesering mungkin. Mungkin biasanya sih teman-teman lakukan ini ketika sedang mungkin selesai istirahat atau selesai sholat. Mungkin bisa lakukan posisi. Oke. Terima kasih. Itu dia gerakan-gerakan untuk trimester ketiga. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari gerakan-gerakan tersebut. Jangan lupa untuk tetap rutin berlatih. Minum air putih yang banyak. Dan selalu berdoa untuk kepada bayi kita. Terima kasih. Halo sahabat dietela. Itu tadi gerakan-gerakan olahraga yang bisa kita lakukan selama periode kehamilan dan juga pas kamu lahirkan. Jangan lupa untuk terus selalu bergerak aktif, jaga makanan yang baik, dan juga cukupi kebutuhan hidrasi kita supaya periode kehamilan dan pasca melahirkan kita menjadi lebih aman dan melihatkan. Jika teman-teman punya kekhawatiran untuk terus berolahraga, teman-teman boleh menghubungi personal trainer untuk didampingi selama proses olahraganya dan juga menjadikan olahraga kita jadi lebih aman. Di dua-dua studio juga ada kelas-kelas prenatal yoga yang bisa teman-teman ikuti selama kehamilan karena kelas tersebut sangat bermanfaat untuk persiapan persalinan lainnya. Jika teman-teman yang sudah melahirkan, teman-teman juga bisa mengikuti kelas-kelas seperti kastilates, yoga, dan juga vikor yang ada di dua-dua untuk membantu mengembalikan stamina dan kebubaran tubuh. Untuk ibu-ibu yang sedang hamil dan pasca melahirkan, bergerak yuk! Perbanyak aktivitas fisik karena banyak sekali loh manfaatnya. Terima kasih telah menonton!